Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Sobran Teknik NAG Solution Si Teknik Si Rengga Hati Nah pada kesempatan ini Saya akan membagikan Cara Membuka LCD touchscreen menggunakan Sebuah blower Dengan setelan Kurang lebih Itu 288 Maksimal itu 3,5 Setelan angin itu Hanya 2 Bisa kita gunakan 200 Tapi cukup lama Maksimalnya Intinya itu Di 300 Blowernya ini Terdengar suaranya Ini setelan mata sedang Oke kita lanjut lagi Lanjut kembali Fokus ke HP Samsung Ini sebelumnya Mengalami jatuh Ke jatuh Ke jatuh Balik Balik Mengalami masalah LCD nya Seperti ini tampilannya Bayang Terlihat ya Membayang gambarnya Seperti ini Gambarnya tidak jelas Di bagian tengah sini Terjadi Ada retak Tapi untuk fungsi Oke Di sini ada sedikit Bercak Terlihat ya Bercak seperti ini Ini handphone Pribadi saya Yang saya Contohkan Untuk yang lain Tidak masalah Oke Coba kita buka dulu Terlihat Bergaris Tidak fokus Oke Kita buka menu Sebagai contoh Kita buka Aplikasi Bukalapa Terlihat gambarnya Sangat jelek Sekali ya Oke Langsung kita matikan saja Cara bukanya Tukup gampang Tadi ini masih tertutup Ini kondisinya Seperti ini ya Ini Masih terkeprapat Tinggal kita congkel Menggunakan Alat bantu Boleh itu pinset Boleh itu jarum Ini tidak mampu Pakai ini mampu Ini juga tidak bisa Sekarang Coba kita bantu Dengan Sebuah pinset Untuk mencongkelnya Dengan cara Seperti ini Oke Oke Seperti ini Terbuka Lalu Kita lepas Kabel fleksibel Ini Dari samping Tidak bisa Kita Kita ulangi lagi Cara membukanya Agar aman Kita gunakan Alat bantu ini Seperti ini ya Terbuka Ini sudah terbuka Otomatis LCD tidak akan tampil Disini Saya sudah sediakan LCD Touchscreen Compete Compete 20 seat Ini baru datang Beberapa hari Silam Ini tidak tahu Merknya asli Samsung Atau tidak Yang pastinya harganya cukup murah Yang pasti Kontras bisa diatur Untuk yang ini Merk Samsung Kontras tidak bisa diatur Kita coba pastikan Caranya cukup mudah Perhatikan Ini kita masukkan Ini kita keluarkan sedikit Ini kita masukkan ke dalam Ini sebelum kita lakukan Pembukaran total Apabila sudah terpasang Seperti ini Terbuka Soketnya cukup longgar Kita batukkan sedikit Kita tekan Coba sedikit Tepukkan sedikit lagi Tidak ada Lebih pedat Oke Sudah kita pasang Baterai Lalu kita coba Nyalakan Sebelum kita Tepukkan pemongkaran Coba Oke Terlihat Warnanya masih gelap Untuk yang Untuk hitamnya Tidak ada bayangan Sama sekali yang putih Terlihat seperti Asli ya Putihnya lebih kontras Dibanding yang tadi Merk Samsung Sesuai Apakah ini bisa Settle kontras Atau tidak Saya juga belum tahu Yang Pastinya Dari lapaknya Katanya oke Saya coba Pastikan Ini ya Profil Atau tema Handphone saya Sesuai dengan Forum HNAG Solution Atau buka Ringan ya Bukanya Taskirnya lembut Oke Sorry Backnya bukan disini Ada di Pantai depan Coba kita Atur kontras Apakah bisa Wow Memang benar Ini bisa Atur kontras Oke ya Lalu ya Oke Kontrasnya oke Tidak ada masalah Untuk segi ketahanan Saya kurang tahu Sudah Kita matikan Sudah 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 Kita copot Baterai Sudah 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 Lanjut Lagi Kita Buka sudah terbuka sebelum memasang rcd touch screen yang perlu dipersiapkan adalah isolasi anti panas ini ada isolasi anti panas ini guntingnya kita lindungi untuk komponen-komponen yang ada di fleksibel lcd agar terhindar dari kedapan air apabila kena air ataupun kena hujan atau lembab di dalam kantong pada saat kena hujan ini masih ini masih belum terlindungi sebenarnya ini kalau tidak kita kasih isolasi tidak masalah karena di frame sudah ada pelindung di mesin yang juga tidak ada grounding pastinya untuk antisipasi terjadi course lighting kita amankan menggunakan isolasi anti panas ini cukup sederhana sudah kita pasang bagian lcd untuk touch screen agar terlindungi dari soket soket touch screen ini soket touch screen yang ini kita lindungi seperti ini lebih baik kita menjaga sebelum terjadi permasalahan nah sebenarnya lcd bawa handphone ini punya saya masih bisa digunakan cuma untuk dari penggunaan dalam melihat gambar itu sangat sangat minim sekali karena buram atau buras akibat terbentur jatuh bola balik tapi dari segi fungional lcd untuk touch screen ini sangat awet tidak ada error sedikit pun ini bakal saya jadikan lcd untuk ngetes hp g1s yang rusak ini modelnya g1s seri j triple satu f oke fokus lagi kita ini sudah oke tidak ada masalah ini sudah kita pasang kita amankan dulu lanjut kita lakukan pembukaan kita lakukan pembukaan menggunakan lower dengan setelan yang saya sebutkan tadi putar keliling oke ada yang menghalangi kita putar keliling seperti ini pada video sebelumnya ada api user yang saya dokumentasi tetapi tidak ada suara saya yang memberikan sebuah panduan bagaimana caranya disini saya coba ulangi berhubung handphone saya yang mengalami masalah coba coba kita buka perlahan dari pinggirnya apabila 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 sudah panas tinggal kelilingan seperti ini cukup mudah bisa pakai bantuan thinner atau tidak tidak masalah nah pastinya amankan kondisi LCD touchscreen bisa digunakan agar bisa digunakan sebagai alat uji coba apabila ada handphone bertipe sama tiba-tiba blank hitam tetapi kita belum bongkar mesin untuk memastikan sebelum bongkar mesin kita gunakan LCD-LCD bekas seperti ini untuk analisa apakah itu mesin yang bermasalah atau hanya LCD yang bermasalah tapi keseringan untuk HP G1S apabila jatuh otomatis LCD akan padam apakah itu rusaknya di bagian lampu LCD belum tahu pasti apakah itu rusaknya di LCD atau di IC lampunya tapi dari beberapa pengalaman itu LCD yang mengalami kerusakan kalau saya analisa itu terjadi putus lampu berhubung LCD bawaan dari handphone jualan sangat tipis jarang sekali saya lakukan pembongkaran tidak mau ribet karena untuk penggantian LCD touchscreen cukup murah tidak perlu membuang waktu setidaknya kita pahami itu rusaknya dimana sudah cukup apabila ada permintaan LCD harus diperbaiki baru kita lakukan perbaikan apabila tidak ada tidak perlu dilakukan perbaikan nah fokus lagi ke pembukaannya bagaimana caranya perhatikan perhatikan kita masuk ke bagian button home kita selipkan perlahan-lahan oke kita coba terus bagian bawahnya apakah menempel di bagian mesin coba kita sungkit sedikit ternyata memang iya menempel di bagian mesin coba kita angkat perlahan perlahan tapi pasti ternyata baterainya sudah bunyi kita sambil ngecas lakukan shooting agar dokumentasi tidak terputus perlahan-lahan tak pasti saya belum punya alat pemisah lgbt touchscreen untuk yang standart memang murah sekitar 500k tapi dari segi kualitas kurang bagus untuk indikator suhunya tidak ada masih menggunakan peeling manual sistem raba-raba apakah itu bisa dibuka atau enggak kita harus balik mencek apabila kelewatan maka LCD sama sekali tidak bisa difungsikan bakal hancur ini sebelumnya LCD saya bongkar sekitar 7 kali yang pertama itu berhubung spare part belum sampai untuk cek ke hp user saya copot yang kedua untuk user juga untuk dicoba yang ketiga apalagi iya ini enggak lupa pokoknya sekitar 7 kali saya buka tapi dari segi kualitas sangat mantep masih bisa dipakai LCD nya touchscreen nya masih sensitif masih patent sampai 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 untuk reflektor di bagian belakang dan apa namanya ya polaris polaris nya bola balik saya copot nah ini sudah terbuka seperti ini kondisi mesinnya dan seperti ini kondisi LCD touchscreen nya terlihat ya sudah memegang seperti ini ini yang mengakibatkan tampilan hancur total disini untuk mica juga sudah pecah tidak ada pengganti nah sebelum kita pasang LCD yang baru kita pastikan lagi LCD yang akan nanti kita jadikan untuk tes jadi coba ini berfungsi atau tidak biasanya habis di blower agak hang sedikit karena masih panas dan testnya untuk mempercepat durasi video tanpa editing untuk skip video oke ya LCD nya masih oke sama seperti yang tadi masih timbul setelah saya buka tidak ada masalah masih mantep ya mantep nanti bakal bisa jadi LCD tes sebelum ganti HP HP user yang mengalami kerusakan wow touchscreen nya juga tidak ada masalah kita klik oke tidak ada masalah ini bakal jadi LCD uji coba HP user oke kita matikan oke dia sudah padam lanjut kita buka oke lanjut lagi kita buka pelindung nya langsung buka seperti ini saja karena ini juga tidak digunakan lagi untuk pelindung tombol recall atau recent itu jendela-jendela tampilan aplikasi yang sudah kita buka ini dia ini untuk tombol back nah mungkin untuk pemasangan sangat mudah untuk pengeleman juga pernah sepertinya saya tunjukkan di handphone apa ya kemarinnya belum ada belum ada kayaknya ya kalau kita lanjut nanti sampai pengeleman kayaknya lama udah sebelum ini kita lakukan perbaikan untuk LCD touchscreen kita cek lagi bagian mesin apakah ada masalah atau tidak guna menghindari problem apabila sudah kita permanenkan LCD touchscreen yang baru seperti pada tutorial saya sebelumnya itu handphone Samsung Samsung e7 kalau dari serinya e700h kalau untuk model itu e7 Samsung e7 masih 3G handphone yang cukup bagus internetnya cepat cepat atau kencang sekali lagi saya ingatkan untuk tombol home ini hati-hati harus diamankan nanti waktu memasang juga jangan sampai lupa ini kami masih banyak kalau kita sambil rapi-rapikan cukup lama ya apakah perlu kita buka mesin atau tidak itu boleh kita lanjut aja deh kita buka mesinnya setelahnya sudah sempat saya sampaikan membuka mesin jadi harus saya buka biar tidak gambling ya ini sedikit kena lem tidak sedikit keras kartu menempel masin oke kita pelan-pelan buka tidak perlu terburu-buru untuk buka mesin handphone yang pastinya bisa buka bisa pasang begitu pada saat buka begitu juga saat pasang aman jangan ngegabah karena tipe-tipe samsung seperti ini rentan patah pada mesin ini sedikit kena lem harus kita kasih tinggal sedikit di pinggirnya seperti ini agar lemnya lentur sangat lengket harus hati-hati tidak nanti dia bakal patah jadi gagal kita bikin tapi saya ini mantap kita kerok sedikit merubung ini frame-nya juga frame-nya yang baru bukan asli jadi sedikit sempit berbeda dengan bawaannya bukanya gampang masangnya juga lebih gampang oke coba kita cungger sedikit seperti ini oke coba buka ini terlalu mendepit sangat lengket sekali pelan-pelan saja pelan-pelan saja dengarkanlah katanya dengan aku biar kamu salah bila berat melupakan aku pelan-pelan saja oke di bagian sini sangat menjepit ini kalau pakai-pakai frame yang bukan bawaan seperti ini efeknya karena frame yang sebelumnya sudah parah gelap sekali apabila sebelah kanannya sempit maka kita buka dari sebelah eh sorry sebelah kirinya sempit kita buka dari sebelah kanan begitu juga kebalikannya apabila sebelah kanan yang sempit maka kita buka di bagian sebelah kiri jadi kita kerja itu tidak perlu gegabah terburu-buru yang pastinya hasil yang kita tuju bukan kecepatan kecepatan yang pastinya tepat bermanfaat kita coba buka mesin kita hanya tinggal sebagian saja apakah ada debu apakah ada korosi atau tidak kalau ada korosi tinggal kita bersihkan cuci krok dikit baru tutup lagi oke ini terlihat kondisi mesin samsung j1s seri j1 sorry bukan seri j1 j1s sexy j kok cjj huh yjj MANDU je triple i f tuh yang benar bukan ou 6 j salah asal bunyi aja sobrun untuk MMC oke CPU nya oke ini MMC nya ini CPU nya aman semua bersih ini juga mesin yang sudah pernah saya servis tapi ya cucinya ya tidak ada minyak-minyak yang menempel saya gunakan ini thinner untuk mencuci saya keringkan menggunakan kipas thinner rekomendasinya itu merek Cobra itu warna hitam kalengnya thinner itu sangat mantep untuk mencuci dan cepat kering beda dengan thinner-thinner lain harga sedikit diatas yang biasa kalau disini biasanya saya sudah dapat kemarin pas kehabisan saya coba cari-cari ternyata ada yang jual langsung saya tampung berapa tanpa negosiasi langsung saya ambil karena thinner itu susah bisa dicari thinner nya merek Cobra sebentar saya tunjukkan kayak mana modelnya Cobra ini dia thinner nya Cobra ini thinner rekomendasi sobron teknik dulu saya masih fokus-fokusnya di service elektronik elektronik seperti televisi radio dvd ice cooker lagi ya setrika saya gunakan thinner itu untuk membersihkan hasilnya mantep jiwa pokoknya cihui lah cihui cihui kita tidak dipersulit untuk membersihkannya di sini ada kendara sedikit tombol buttonnya mengalami polomo on off polomo on off polomo bawah udah polomo on off lagi aneh ya sudah polomo kita bersihkan menggunakan apa ya apa aja boleh lah yang penting dia berbentuk lempengan boleh obeng seperti ini pinggirannya kita sorong-sorong ya kita sorong-sorong seperti ini nanti kalau sempat videonya terpotong tidak sampai penutupan mohon maaf kameranya memorinya masih rendah bawaan handphone tidak tahu sisa berapa lagi kemarin banyak video yang saya syuting menggunakan memori tersebut di hp yang apa adanya ala padarnya ini saya bersihkan pinggirannya agar lem lemnya sedikit lentur gampang dibersihkan bisa saja sih tanpa thinner kita krok menggunakan pisau oke tapi jangan terlalu memaksa karena memaksa itu tidak baik oke kita gunakan ini piling dengan cepat seperti ini agar thinnernya tidak keburu kering sehingga sehingga piling benar-benar bersih seperti ini ya perhatikan oke dibantu dengan kupu sedikit untuk meratakannya seperti ini kita coba bersihkan secara menyeluruh sebenarnya makin kena thinner dia semakin menjadi lem lagi makanya kita harus cepat kita gosok menggunakan kuku kuku ini tidak tajam tidak bakal rusak frame nya terima kasih terima kasih terima kasih untuk alat pembuka yang paling terhebat adalah kuku kita sendiri karena disitu terdapat sarap yang dapat menentukan kuat atau tidaknya perabaan kita saat membuka baik itu casing baik itu LCD kuku itu sangat membantu jadi jadi kukunya harus dijaga bukan karena kita orang yang suka menyerah kuku seperti di konten karena kita adalah teknisi jadi kita harus punya kuku kalau tidak punya kuku sangat sulit ini pakai alat bantu kadang susah mau ngapa-ngapain seperti ini cara saya gunakan hanya untuk tertentu saja susah masuk jarinya jadi harus pakai itu jadi kalau jarinya bisa masuk maka gunakan jari yang ada kukunya bersihkan secara menurut nah ini sudah terlihat bersih perlu saya sampaikan untuk frame LCD itu untuk lemnya tidak perlu dihilangkan secara maksimal harus rata sampai bersih total yang pastinya tidak ada gumpalan-gumpalan sisa-sisa lem yang mengganjal pada saat kita nanti memasang LCD touchscreen nah tujuannya agar lem yang baru dapat menyatu dengan sisa-sisa lem yang lama sehingga dapat merekat dengan kuat di bezel atau frame casing housing ini sebelum kita pasang kita presisikan nanti ini kita bersihkan dulu debu-debunya kita bersihkan kita bersihkan debu dari kalengnya ini kita bersihkan sedikit kita kita gini-gini sebentar kalau bisa bersih tidak perlu bersih tidak masalah yang pastinya bisa berfungsi nanti tidak menghambat tombol recent yang perlu diingatkan pada saat pemasangan LCD touchscreen itu di bagian tombol recent dan tombol back jangan sampai kena lem itu akan mengakibatkan fungsi dari tombol back dan recent tidak bisa berfungsi nah ini sudah kayaknya bersih disini juga kayaknya sudah sudah cukup bersih cek dulu kamera oke kira-kira apa yang kurang ya nah 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 tadi sepertinya ada sesuatu yang jatuh tapi apa ya jatuh-jatuh bangun aku apa yang jatuh tadi kira-kira apakah perlindung stekernya jatuh nanti coba kita cari gimana dia jatuhnya oh iya perlindungnya jatuh ya nanti kita cari dulu jatuhnya dimana namun dirimu namun dirimu namun dirimu namun dirimu tamam oke jatuhnya ternyata di handphone yang lain ini dia ini boleh ditemukan boleh tidak terserah nanti juga bakal ketekan di LCD touchscreen oke seperti ini ini sudah kita presisikan sekarang waktunya kita melakukan pemasangan mesin 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 kalau bahasa inggrisnya engine sebenarnya kalau kategori handphone ini bukan mesin seperti motor jatuhnya sebenarnya kita katakan ini bukan mesin tapi chasis kalau saya dulu belajar di sekolah untuk elektronika itu namanya chasis karena dia berbentuk jalur layout dan tata letak komponen lainnya kita pasang sebelah kanan dulu oke lanjut ke sebelah kanan ini ya ini kiri saya aja lupa mana kanan kanan saya oke tombol poluma tidak ada masalah power oke lanjut kita ke tombol UI nya itu ada back ada home ada reason jadi sedikit menggancel ya oke ini sudah terpasang saatnya kita lakukan uji coba LCD kita buka dulu segelnya yang ing wih sangat baru sangat-sangat baru ini juga kita buka seperti ini masih segelnya masih mantep ini saya beli di Tokopedia nama pelapaknya itu 190 atau 190 part iya kalau gak salah namanya itu 194 sistem penjualannya itu pre-order atau kita order dulu selama 7 hari baru dia melakukan proses pengiriman jadi harus bersabar untuk link pelapaknya nanti coba saya bantu hubungan harga LCD nya ini cukup lumayan murah yang bikin mahal itu bukan LCD nya tapi koskrim nya nah coba kita bersihkan dulu bisa gak pakai tisu ini kok ada ada hal apakah ini tulisan yang bukan samsung saya juga kurang tahu kalau nanti dia bukan samsung gak masalah yang penting handphone yang bisa dipakai biasanya kalau untuk samsung sangat gampang ini dibersihkan ini sangat susah sangat susah membersihkan bagian atasnya sangat pelan-pelan selpasti jangan dipaksa itu untuk menghindari terjadi cacat pada LCD touchscreen pelan-pelan mantap jiwa mempesona itu kata di forum siapa itu ya forum senior saya cuma senangnya dengan itu kalau sama yang lainnya agak feel-feel karena beda dengan bio orangnya cukup terus sangat bersahabat mau berbagi pakai ini tulisinya samsung rumpukan kainnya nah sangat sulit sekali saya bantu dengan menggunakan kain bisa atau tidak sebenarnya bisa pakai lempengan tapi coba kita pelan-pelan dulu buka sepertinya tulisannya samsung ini hanya untuk apa ya apakah mereknya khas samsung wah lama sekali sangat-sangat lama saya bersihkan dulu ini lempenganya biar tidak tajam kita bantu dengan ini pelan-pelan saja nanti kita bersihkan menggunakan motor ini kita pelan-pelan ya kita kerok seperti ini pelan-pelan seperti menggosok apa namanya koin undian oke sebentar saja coba kita pelan-pelan lagi menggunakan binar tulisannya apa ini apakah samsung apakah sumsam saya tidak tahu sepertinya samsung apakah H itu untuk hapus simbolnya ini ada tulisan atau huruf H saya coba dulu jangan dipaksa kali biar LCD touchscreennya tidak buras atau lipchat cacat pelan-pelan tapi pasti oke kita kelar lagi nanti kita kelar menggunakan kit motor sambil-sambil cerita kita tidak ada teman saya ini ini harus tidak menggesek bagian ini harus kita gini kan dia tidak menggesek bagian bagian sininya dasar touchscreennya kita sejajarkan dia pada karbonnya kita sejajarkan seperti ini ya kita gosok seperti ini sehingga dia menyurong menyurong seperti ini sampai terlihat tulisan samsung secara menyeluruh oh ternyata untuk hanya juga karbon saya sudah berpikir buruk apakah ini palsu mereknya ternyata tidak H itu hapus ternyata atau gosok atau hosok di hosok hosok seperti ini jangan sampai mengenai dasar biar touchscreennya tidak lecet seperti ini ya tinggal bersihkan cuci akan mantep nantinya oke cari tisu tisu ini aja dulu ini udah nampak oke samsung 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 oke coba saya ambil cari dulu kit motor ini dia kit motornya ini saya gunakan banyak kali sefungsinya bukan hanya untuk sepeda motor saja ini agar LCD atau touchscreen yang baru lebih licin sehingga pada saat pemasangan apabila terletak di bagian bawah itu tidak lecet atau tergesek kita lakukan seperti ini ya ini sudah saya taruh ini akan licin sekali nanti sehingga pada saat kita sentuh LCD nya gimana gitu wow dia mengkilat tulisan Samsung nya sangat mengkilat oke nanti lagi kesih lagi ya kinclong ya mungkin karena kameranya susah saya jelaskan ini memang tidak buras tidak bohong saya putuh ini bagian belakang ada sticker ini fungsinya untuk merekatkan di bagian mesin sebenarnya kita tanpa menggunakan lamp menggunakan ini saja asal kita press dan biarkan beberapa jam dia akan menempel tapi kadang kalau dia panas dia mau lekang sendiri jadi kita harus bantu menggunakan lamp disini saya gunakan lamp yang biasa tidak merek mekanik karena handphone ini nantinya juga bakal saya eksperimen karena saya suka eksperimen wow sudah mengering oke kita kelilingkan seperti ini kelilingkan seperti ini isinya tinggal sedikit lagi sisanya hanya angin saja angin kehidupan saya orangnya tidak suka editing video syuting dulu baru di kasih suara saya sukanya live seperti ini walaupun disimpan di video tidak bisa live streaming berhubung jaringan disini kalau dibilang sangat wah hancurnya sangat lelep ya jadi tidak bisa live menggunakan jaringan jadi saya live menggunakan kamera biasa untuk shooting video bawaan handphone nah terkadang pada saat kita tekan tombol home tombol back itu agak sedikit bayang bayang atau bercak bercak jadi kita kasih lem sedikit di area tombol home sedikit saja jangan banyak banyak karena bawaan dari handphone sudah ada agar nanti tombol nya bisa berfungsi sempurna oke kita lanjut lagi ini sudah pasang sekarang kita pasang baut pada bingkai bingkai UI nya nah ngomong masalah UI UI itu adalah singkatan dari user interface itu antar muka atau tetap muka baik itu dari LCD kamera charger itu namanya UI kabel kabel versibel charger itu juga UI kamera UI pokoknya yang berbasis atau sifatnya itu untuk tetap muka adalah interface UI user interface kalau dulu kalau di jaman Nokia ganti IC UI katanya itu bisa kategori IC display IC LCD bisa masuk kategori IC antena itu juga kadang dibilang UI user interface karena itu komunikasinya sangat langsung ke 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 kita ini untuk tombol home bisa kita pasang kesini kasih sedikit lim seperti ini sudah angin semua sisa masih banyak angin daripada IC sedikit sedikit saja secara keliling nanti kebanyakan takutnya tidak bisa menekan ras seperti batu batu batah atau batu bara sorry kok batu bara sih ada yang marah nama batu bara ada nama marga ada nama pekerjaan atau industri oke sangat sangat presisi sekali sepertinya tanpa ditekan menggunakan karet sudah bisa dipakai nah sebelum dia permanen kita kondisikan posisi touchscreen nya sorry kabel fleksibel seperti ini harus benar benar berfungsi sebelum dia kering ataupun bisa sebelum kita lain tadi saya mau uber jadwal mau buka mbah google lagi mau laca orang udah masalah sedikit saya posting di sosial media sebelumnya ini coba kita pasang baterai LCD sudah oke oke mesin juga sudah kita pasang board sudah kita pasang tidak ada yang tinggalan kita lanjut tekan oke mantap jiwa ya hasilnya sangat mantap tidak ada bayang bayangan lagi latarnya berwarna hitam pekat tidak ada cahaya putih di sekeliling oke kita coba atur kontrasnya seperti ini oke ya aman semua ini kartu belum saya pasang saya buka tadi kartu sim kartu memory juga saya copot jadi aplikasi sebagian valid ini memory saya copot nah tadi sebetulnya warnanya sangat buram sekali untuk melihat warna merah seperti dibilang merah jambu bukan merah apa bukan tahu warna merah apa nah untuk hp samsung itu walaupun tanpa kartu sim jaringan tetap timbul ya ini bedanya hp samsung dengan hp yang lain walaupun tidak ada sim card dia tetap mendeteksi jaringan biasanya mau sampai full juga seperti ada kartu sim nah sebelum ini kita permanenkan yang perlu diperhatikan seperti ini ini kita tekan ini tekan ok 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 ya tombol listen ok tombol back ok sebelum kita permanenkan kita tekan seperti ini ok 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 tidak masalah sehingga ini bisa kita rekat dengan menggunakan karet atau yang lain atau penjepit bebas bisa akan saya tunjukkan menggunakan karet ini ini karet bagaimana cara merekatkannya cukup mudah kita tekan seperti ini kita menaktifkan dulu display nya bukan harus dimatikan seperti ini jangan sampai mengenai tombol volume dan tombol on off atau tombol power lanjut lagi kita ikat di bagian bawah itu di batas ini kita tekan tekan sampai tombol home itu keluar padat seperti ini tidak ada tenggelam sedikit pun lanjut kita ke bagian tengah oke sorry ini punya lepas baterai kita ikat lagi seperti ini nanti kita coba nyalakan seperti ini ya oke kita tambah lagi kalau mau ditambah boleh enggak pun juga bisa terlebih maksimal press nya kalau kita menggunakan alat penjepit juga bisa berhubung saya sukanya menggunakan apa yang saya punya jadi saya gunakan karet gelang saja biasanya saya gunakan alat penjepit itu juga bisa berhubung saya lupa naro atau dimana karena baru beres beres lagi tiap kerja saya lakukan pemberesan agar barang-barang saya aman oke oke kalau untuk penggunaan bahan elastis itu tidak menghindari tidak menghindari tidak akan terjadi kerusakan fatal pada LCD jadi aman sekali cukup ikat dua kali saja untuk bagian atas dan bawah itu cukup satu kali karena karetnya kecil kalau karetnya lebih besar gelangnya bisa ikat dua kali nanti sambil kita tunggu keringnya kita raba-raba seperti ini sambil tekan-tekan kurang lebih 5 menit juga sudah akan kering dengan menekan seperti ini kalau untuk maksimal keringnya itu sekitar satu hari satu hari penuh kita tinggal tidur ini bakal kering besoknya apabila nanti juga tidak bisa nge-press gampang caranya bagian sensitif itu adalah tengah kita tarik seperti ini kita ganjal saja tisu seperti ini untuk membantu daya press sambil kita monitoring apakah LCD mengalami bercak kuning atau tidak nanti kita tarik satu-satu seperti ini yang paling sensitif itu adalah tombol di back dan recent banyak yang sering tanya bang kenapa setelah melakukan pemasangan LCD touchscreen pada tipe Samsung atau model Samsung itu tombol back kadang normal di bagian risetnya kasus susah atau sama sekali tidak mau atau di tombol risetnya bisa di tombol back tidak mau caranya seperti ini pastikan dia benar-benar ter-press jangan 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 sampai kena lain misalkan ini saya coba buka oke ini terbuka ya menekan oke ini saya tekan tombol penekan oke 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 ya tengah lembut tanpa ada penekanan apa-apa ini saya tekan tombol ini ini saya buka menu teralung tisu ini untuk menunya tidak penekanan apa-apa ya oke aman mungkin untuk keringnya akan saya tunggu maksimal dan pastinya ini sudah oke lcd oke kontras oke touchscreen oke tidak ada masalah di mesin juga tidak ada masalah bersih nah mungkin cukup sekian saja dari saya saya sudah dengan mengucapkan terima kasih banyak atas penelitian dan dukungannya jangan lupa klik subscribe klik like dan tekan lonceng untuk melihat pembaruan pembaruan dari channel saya saya adalah admin dari forum HNAG solution apabila teman-teman sekalian ingin bergabung di forum saya cukup cari atau ketikan atau klik link di deskripsi bisa atau konfirmasi dulu dengan saya di chat disitu juga saya tampilkan link untuk pelamat facebook saya atas nama Ali Govron nama saya Sobrun Teknik Ali Govron nama anak saya nah apabila ingin bergabung silahkan apabila teman-teman sekalian adalah seorang tukang service handphone atau programmer handphone di bidang flashing tidak masalah walaupun tidak fokus di hardware yang pastinya anda adalah seorang tukang service bukan user apabila terdeteksi user maka langsung saya DO dropout nah fokus lagi ke X atau bekas LCD yang lama ini nanti akan membantu saya dalam melakukan reparasi walaupun ini tidak berguna untuk permanen untuk handphone payah pakai yang pastinya untuk dicoba pada pasien-pasien handphone sangat membantu lanjut lagi mungkin kasus ini sederhana untuk pembukaan hanya menggunakan blower di setelan 288 untuk heater atau panas dan angin itu 2,5 maksimal 3 dan untuk panas maksimal 350 3,5 ini berlaku untuk tipe quick kalau untuk tipe quick manual itu bisa lebih sampai dengan 400 angin bisa di 3,5 nah itu saja dari saya saya sobrum teknik HNAG solution si teknisi rendah hati tetap rendah hati bersama kita semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat saya sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.